Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh menerima bantuan satu unit ventilator portable seharga Rp236 juta dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Aceh. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu gugus tugas dalam upaya penanganan wabah virus corona di Aceh yang kini terus meningkat. Penyerahan secara simbolis alat pernafasan tipe MTV 1000 MAK buatan Korea tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Senin 20 Juli 2020, dan diterima langsung oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh. Nova menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada HIPMI atas bantuan ventilator yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan pasien di RSUD Zeta, terutama pasien COVID-19. Saat ini, ventilator menjadi alat kesehatan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Membangun negeri itu tidak bisa oleh satu pihak saja, tidak bisa hanya oleh pemerintah atau oleh swasta saja, atau pihak-pihak lain saja. Membangun negeri itu adalah kolaboratif, ya memang yang mendapat amanah konstitusi dan undang-undang, setelah peraturan untuk undang-undangan adalah pemerintah sebagai penyelenggaraan negara, ada pusat, ada polisi, ada kabupaten kota, kejambatan. Nah, jadi suasana wabah ini lah, nampak dengan kental kolaborasi itu. Nah, oleh karenanya, saya pikir sudah tepat, HIPMI sebagai wadah pengusaha, utamanya pengusaha muda, mengambil bagian dalam kolaborasi besar ini. Selain itu, di kesempatan yang sama, Nova menuturkan, untuk membangun sebuah negeri, butuh kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas generasi. Membangun tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, baik itu pemerintah, swasta, ataupun pihak lainnya. Oleh karenanya, ia menganggap langkah yang diambil HIPMI Aceh sudah tepat, karena telah mengambil bagian dalam kerja kolaboratif tersebut dengan menunaikan kewajiban dan haknya sebagai generasi muda dalam membangun negeri. Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Aceh, Rizki Syahputra, mengaku bantuan itu diberikan sebagai wujud kepedulian HIPMI Aceh dalam rangka membantu pemerintah Aceh dalam menangani COVID-19. Mereka berharap dengan bantuan tersebut setidaknya bisa membantu pemerintah Aceh, khususnya di RSUDZ yang menjadi rumah sakit rujukan dalam mengobati pasien COVID-19.